Akan berlalunya tahun 2016 ini, membuat sejumlah daerah di Indonesia kembali menyusun program pembangunan di setiap daerah khususnya pengelolaan dana desa, tak terkecuali di Kabupaten Musirawas. Setelah melalui proses pembelajaran di tahun 2015 dan 2016 ini, Bupati Musirawas Hendra Gunawan menerangkan terkait pengalokasian dana desa di Kabupaten Musirawas ini akan terus dilakukan pengawasan. Pemdamura pun lebih optimis di tahun 2017 dengan dana desa yang diberikan untuk lebih diarahkan dengan tepat oleh pemerintahan desa untuk membangun desanya masing-masing. Untuk pembangunan di setiap desa, Bupati Musirawas menyarankan agar terus memprioritaskan fasilitas desa. Pasalnya, setiap tahun dana desa yang diberikan pemerintah pusat ini semakin ditambah. Pemdes pun saat ini dituntut harus menyambut momen ini dengan baik. Pasalnya, inilah kesempatan bagi pemdes untuk membangun desa. Jika tidak dimanfaatkan, maka masyarakat di desa tersebutlah yang dirugikan. Tim Liputan Silambari TV melaborkan.